Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa Dalam acara podcast Buka Tutup Bersama Parlemen Bersama saya pastinya Noli Velayati Dan sahabat podcast Hari ini senang sekali Kita berkesempatan untuk ngobrol Bersama salah seorang anggota DPRD Kota Makassar Yang saat ini menjabati Sebagai Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Beliau yaitu Bapak Hamzah Hamid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bagaimana Pak Barta hari ini Alhamdulillah Kita sudah dikasih kesempatan Untuk ngobrol bersama sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Dengan tema penerimaan peserta didik baru Atau PPDB Solusikah atau masalah Namun sebelum kita lanjut Ngobrol bersama narasumber kita hari ini Kita saksikan dulu video yang satu ini Untuk lebih mengenal seperti apa Sosok dari Bapak Hamzah Hamid Terima kasih telah menonton! 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 saat ini menduduki jabatan sebagai ketua DPD PAN Kota Makassar nah sudah berapa lama itu Pak kita menduduki jabatan sebagai ketua DPD PAN sudah menuju periode kedua periode kedua artinya ya ini merupakan kesyukuran bagi saya karena saya yang latar belakang ASN kemudian bukan dari siapa-siapa kami anak dari kampung tapi alhamdulillah bisa menjadi salah satu ketua partai di Kota Makassar yang otoganya partai paling adalah partai yang saya kira besar di Kota Selatan bahkan di Indonesia dan saya kira PAN cukup diperhitungkan di Makassar seperti apa ini Pak yang kita rasakan mendapatkan amanah yang begitu besar menjadi anggota DPD PAN Kota Makassar dan juga menjadi ketua DPD PAN Kota Makassar bagaimana kita menjalankan amanah sebesar itu Pak saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada ayah anda kami orang tua kami Pak Sabul Tafri yang memberikan amanah kepada saya memimpin Kota Makassar tentu amanah ini saya akan jalankan sebaik-baiknya bagaimana membesar kampanye Kota Makassar sejauh ini kan Pak Bapak sudah menduduki jabatan sebagai anggota DPD Kota Makassar tiga periode kurang lebih hampir 15 tahun apa saja yang sudah kita lakukan untuk rakyat Pak Kota Makassar tentu banyak hal yang kita sudah perbuat untuk kepentingan orang Makassar untuk kepentingan warga Kota Makassar tentu ya kalau saya mau rinci dari awal tentu ya saya tidak bisa yang pasti salah satu fakta yang membuktikan bahwa masyarakat puas dengan saya karena saya bisa terpilih tiga periode itu artinya masyarakat senang masih senang dengan saya dan grafik perulian suara saya itu dari proyeku periode itu naik bukan turun jadi dari proyeku pertama turun di awal 3500 proyeku dua 5000 lebih proyeku ketiganya 6000 lebih jadi satu kesungguran bagi saya artinya apa bahwa masyarakat pasti memberikan nilai pros kepada saya luar biasa dan terbukti saya suara terbanyak di Manggalapan Apuka luar biasa tapi bagaimana caranya kita menepis ini Pak masyarakat yang menganggap bahwa wakil rakyat itu nanti pidekat pemilihan baru dekat ke rakyatnya kalau sudah terpilih malah dia lupa nih rakyatnya itu adalah oknum kalau bagi saya kalau ada anggota DPR ada teman-teman saya seperti itu saya kira itu apa namanya perlu di perlu di apa namanya dipertanyakan ya tetapi bagi saya masyarakat atau warga adalah segalanya saya harus melirik orang-orang atau teman-teman sahabat saya yang membantu saya selama ini dalam pergerakan karena saya tidak bisa berubah apa-apa saya tidak bisa berdiri tegak di DPR ini kalau bukan bantuan mereka itu yang saya harus pertarungan sehingga apapun itu juga sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat pasti saya berdiri di depan mereka dan terbukti berkat rakyat Bapak akhirnya bisa duduk tiga periode di DPRD Kota Makassar Pak ya luar biasa kalau masyarakat tidak tenang pasti saya lebih tidak tenang lagi jadi apapun keluhan masyarakat menjadi keluhan Bapak juga harus setelah Bapak perjuangkan keluhan itu Pak ya pasti itu komitmen nah kita kembali lagi Pak membahas masalah Bapak menjadi ketua DPD PAN Kota Makassar kok Bapak bisa memilih bergabung bersama PAN Pak bisa dijelaskan alasannya kenapa akhirnya Bapak memilih berjuang bersama PAN ya karena bersama PAN ini visi-visinya PAN ini adalah bagaimana PAN ini menjadi partai politik yang yang apa namanya berakhlat politik berasaskan akhlap moral partai yang berasaskan moral dan akhlap politik jadi mengedepankan akhlap inilah salah satu apa namanya cirinya partai amanat nasional kita bisa lihat bagaimana PAN ya sebesar apapun keseikan dibawa tapi PAN itu ya secara bisa direndam ya tidak ada riak-riak yang terlalu yang terlalu besar ya dan PAN ini terbuka terbuka secara umum tidak ada tidak ada tidak apa tidak ada yang merasa memiliki ya kita bisa lihat bagaimana PAN ketika bermusyawara dalam penentuan ketua PAN sangat terbuka mekanismenya sangat terbuka seperti itu PAN jadi hal itulah yang mendorong Bapak Akhirnya mau berjuang bersama PAN Pak ya jadi di PAN itu tidak ada kotak-kotak yang bagaimana kalau kita bisa lihat dengan partai-partai lain bagaimana kerasnya apa namanya perbedaan di situ kalau di PAN itu insya Allah aman-aman baik Pak kita mau kembali di PAN itu prinsipnya kita selalu memanggil saudaraku ya ketika kita panggil saudaraku itu artinya bagaimana hubungan emosional itu dibangun dengan sebaik-baik jadi semua ke depan adalah semua saudara semua saudaraku walaupun wali kota hidupan kita tetap saudaraku wali kota tidak ada perbedaan pokoknya kita saudara kalau kita ketika kita menyebut kita saudara berarti hampir tidak ada batas hampir tidak ada pemisah diantara kita baik luar biasa saat kita kembali lagi membahas tema kita hari ini Pak baru-baru ini kan Pak masyarakat di kota Makassar harus berjibaku dengan proses penerimaan peserta diri baru atau PPDB nah bagaimana tangga pantat Pak soal proses PPDB ini berjalan di kota Makassar seperti apa Pak? saya kira Alhamdulillah ya proses PPDB di Makassar ini saya kira memang sih ada beberapa kendala tetapi itu kan apa namanya teknis ya persoalan teknis yang saya kira ini persoalan aplikasi persoalan jaringan tentu ini pasti ada kekurangan tetapi dari prode-prode dari tahun ke tahun saya kira Dinas Pendika membenahi semua bagaimana supaya mengurangi kecurigaan masyarakat kota Makassar bahwa PPDB ini ternyata banyak permainan ini yang kita harus tegankan kepada Dinas Pendika nah saya kira PPDB ini sangat terbuka kalau pun ada yang mencoba mau bermain-main ini saya kira sangat-sangat minim sangat minim cuman memang persoalan ini PPDB ini yang banyak bermasalah ini adalah persoalan sonasi kadang-kadang anak-anak berprestasi tapi karena sekolah rumahnya jauh dari sekolah akhirnya anak-anak yang berprestasi ini tidak bisa masuk artinya berprestasi itu bukan hanya apa yang didapatkan dalam bentuk kelebihan-kelebihan dalam bentuk olahraga tetapi prestasi itu prestasi akademik kadang-kadang anak-anak yang cerdas tetapi karena rumahnya jauh tidak bisa lolos salah satu contoh ada beberapa kecamatan di Kota Makassar ini tidak ada SMP sangat jauh salah satu ini Rappucini Rappucini ini kecamatan Rappucini tidak ada sekolah SMP di sini yang dekat-dekat dengan ini bantai-bantai sepanjang ini ini hanya ada di SMP 52 itu jauh sekali jaraknya nah kemudian beberapa diberingkannya termasuk di Banggala di Banggala juga ada bertumpuk sekolah SMP 13 SMP 19 SMP 17 SMP 19 SMP 23 bertumpuk di situ tetapi ada daerah yang memang tidak ada sekolah seperti di wilayah Batua itu berjauhan dan itu solusinya seperti apa Pak? solusinya saya kira pemerintah kota kalau saya sebenarnya ini jalur sunasi ini diperkecil presentasinya kita perbesar presentasi daripada jalur prestasi dalam arti yang prestasi akademik jadi nilainya itu yang di ranking nilai jadi jalur sunasi diperkecil jalur prestasi yang diperbesar presentasi Tentang PPDB ini sendiri Pak sebetulnya apa sih Pak yang membedakan PPDB tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? PPDB tahun-tahun sebelumnya ini saya kira kan ini PPDB secara online kan sudah beberapa tahun yang lalu berjalan dan Alhamdulillah ini juga kami sistem ini sangat membantu kami DPR Kota Makasar jujur sangat terbantu karena tidak ada lagi istilah deken-dekim sebelum sebelum pengumuman apa tidak ada lagi deken-dekim karena betul-betul tersarin dengan sistem jadi kita tidak kita sangat terbantu disitu jadi sudah dipastikan tidak ada lagi pencaloan ataupun deken Pak Yat membantu masuk di sekolah favorit ataupun sekolah pilihan seperti itu Pak kalau itu saya kira kalau kita masih bisa dengar-dengar ada ada yang bisa masuk ketika selesai selesai apa namanya pendaftaran ulang ya itu saya kira kecil ya kecil kemungkinan karena kemungkinan ada bisa masuk ketika mungkin ada perpindahan perpindahan kemudian ada mungkin pengisian kemungkinan ada yang tinggal kelas masih bisa diisi itu mungkin bisa tetapi saya kira pemerintah kota dalam ini yang sepedikan pasti sangat selektif juga baik Pak bisakah diasumsikan Pak bahwa PPDB ini adalah masalah baru dalam hal proses penerimaan siswa baru atau seperti apa Pak saya kira PPDB ini tidak menjadi persoalan ya dengan sistem apa namanya apa sistem aplikasi ini jaringan saya kira tidak menjadi masalah justru ini menjadi solusi cuman memang ya setiap sesuatu yang kita kerjakan itu pasti ada kelemahan ada kekurangan ini yang perlu kita benahi ke depan saya kira pengalaman Kota Makasar ini menjalankan sistem sonasi ini sistem pendaptaran yang lain saya kira ini yang diperbaiki dari tahun ke tahun akhirnya kita tahu tahun ini Alhamdulillah tahun ini agak lebih bagus lagi lebih tertib lagi tahun ini untuk tahun ini masalah pada saat proses penerimaan peserta didik baru yang ditemukan itu seperti apa Pak seperti ada ada orang yang mendaftarnya di daerah lain di daerah Sumpah Madiak tiba-tiba jaraknya itu tiba-tiba sampai ke luar sampai ke luar kemupaten ke luar provinsi ini kan jadi persoalan tapi ini bukan 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 kesengajaannya karena ini sistem makanya ini yang kita perbaiki solusinya yang diambil kalau hal seperti itu terjadi seperti apa Pak solusinya kan ini kan persoalan sistem dan itu kan tidak terjadi selamanya langsung Dinas Pendidikan bergerak untuk mengatasi ini persoalan dan pada waktu itu kan Sumpah Pemerintah Kota Makasar memperpanjang pendaptaran karena bermasalah jaringan baik untuk DPRD sendiri Pak bagaimana pengawasan DPRD khususnya Komisi D yang bermitra langsung dengan Dinas Pendidikan Pak bagaimana temuan Bapak dalam proses PPDB tahun ini Pak kami dari Komisi D beberapa kali melakukan rapat melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi hal-hal yang dia diinginkan ya itu kita beberapa kali alakan rapat ya mengurangi apa yang menjadi kecurigaan kekhawatiran masyarakat bahwa PPDB ini penuh di lingkungan persoalan ya ada permainan ya itu yang kita harus tekankan kepada Dinas Pendidikan ya termasuk kepada operator-operator semua ya kita kita sampaikan kepada Pak Kadis untuk mengawasi semua operator ya bagaimana kita meyakinkan rakyat Pak bahwa proses PPDB tahun ini tidak ada permainan tidak ada sama sekali bersih ya kan ketika ketika apa namanya ketika hasil sekarang yang keluar ini kan kita bisa lihat sekarang ini kalau dulu itu ada begitu ada hasil keluar kan langsung demo warga ada demo penis pendidikan kalau sekarang Alhamdulillah tidak ada rakyat yang dibawa ya memang persoalan karena ketika semua anak-anak ini harus ditampung di sekolah negeri pasti SMP swasta sekolah swasta akan mati ya kemudian daya tampung juga SMP negeri sekolah negeri kan sangat terbatas ya 22 ribu alumni SD saya kira yang mau masuk SMP tentu tidak bisa ditampung di sekolah negeri semua karena lebih 500 SD sementara SMP itu hanya 56 ini pasti banyak yang lari ke swasta jadi memang swasta menjadi solusi Pak ya ketika tidak lagi bisa memenuhi kuota di sekolah-sekolah negeri seperti itu Pak ya memang ini swasta kan harus di ini juga ya karena ini juga kan tetapi saya kira sepanjang itu pemerintah kota bisa menyangkut masyarakat bahwa swasta itu juga kualitasnya juga bagus ya karena ada beberapa swasta memang ya memang harus menjadi perhatian supaya masyarakat ya tidak tidak ini ini contohnya kan banyak yang mendaftar ke swasta di kartika di mana ya karena memang akreditasinya sudah bagus ya saya kira insya Allah baik untuk Bapak sendiri Pak bagaimana Bapak melihat kinerja dan seluruh perangkat yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB di kota Makassar Pak ya saya kira saya menyatakan bahwa kinerja pandita PPDB tahun ini jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya ya kalau seperti yang saya sampaikan ke tadi saya gambarkan bahwa tahun yang lalu itu sempat orang tua murid demo ke dinas pendidikan Alhamdulillah sekarang ini ya kita bisa lihat ya tenang-tenang Alhamdulillah persoalan kemarin ada gangguan dari sistem ya namanya jaringan ya bisa saja jadi persoalan tetapi segera diselesaikan dan solusinya pada waktu itu memperpanjang penerimaan sosial baru sehingga semua masyarakat punya peluang untuk mendaftar kembali jadi salah satu solusinya karena adanya gangguan jaringan kemarin dengan memperpanjang waktu untuk pendaftaran Pak ya nah itulah yang menjadi solusi dari dinas pendidikan dan juga DPRD Pak ya baik nah untuk Bapak sendiri adakah Pak semacam saran atau rekomendasi dari Bapak atau lembaga DPRD Pak agar proses penerimaan PPDB berikutnya tidak menyisahkan masalah saya kira yang pertama pemerintah kota harus mempersiapkan sarana sekolah yang bisa mengakomodir semua masyarakat artinya tidak semua ya tetapi betul-betul terseleksi yang berprestasi itu bagaimana bisa tertampung ya karena jalur sonasi ini pasti masih ada masalah karena ada daerah yang tidak ada sekolah negeri tidak ada sekolah negeri sementara antusias masyarakat terutama masyarakat yang menengah ke bawahnya kan biasanya lebih lebih berkenginan masuk anaknya di negeri karena ini kan terkait pembayaran ya sehingga pemerintah kota diharapkan melakukan regrouping ya sekolah yang memang sekolah SD yang tidak ada lagi muridnya yang kurang muridnya bisa digabung kembali dan dibuka menjadi SMP ya seperti yang terjadi di periode Pak Rahman Banu jadi Kepala Dinas ya itu beberapa sekolah SD diregrouping menjadi SMP alhamdulillah itu menjadi solusi ya saya kira seperti itu baik semoga saran dari Bapak bisa dipertimbangkan Pak ya dan bisa direalisasikan tahun depan insya Allah Pak nah untuk Bapak sendiri Pak tapi ini bukan hanya pemerintah kota pemerintah provinsi juga ini harus mempersiapkan karena lulusan SMP ini yang 22 ribu ini dia harus masuk di SMA Negeri betul melanjutkan sementara di tampung SMA Negeri sangat terbatas juga jadi ini harus ada kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi karena di Kecamata Makassar ini hampir tidak ada sekolah SMA Negeri ini menjadi persoalan juga ya sama di jadi kembali kerjasama semuanya dibutuhkan dalam hal ini Pak ya betul ya dibutuhkan baik menurut Bapak sendiri Pak bagaimana kualitas pendidikan di Kecamata Makassar untuk saat ini Pak seperti apa wah ini kualitas pendidikan ini mudah-mudahan pemerintah kota ini bisa bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap dinas pendidikan karena jujur kalau saya amatis sampai akhir ini ini dinas pendidikan masih jalan di tempat ya masih jalan di tempat artinya hampir tidak ada terobosan-terobosan baru yang membuat bagaimana pendidikan di Kecamata Makassar ini bisa bergerak lebih bagus ya kita lihat bagaimana Makassar ini pendidikannya ini jauh di bawah NTB ya artinya kita malu kalau daerah-daerah tertinggal yang kalahkan kita ini baik Pak baik Pak kedua dari terakhir Pak sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini Pak menurut Bapak bagaimana harapan Bapak kedepannya untuk pendidikan di Kota Makassar Pak seperti apa saya berharap pendidikan untuk Kota Makassar ini kita mendapatkan layanan pendidikan yang murah ya tidak lagi ada penghutang-penghutang saya berharap juga kepada sekolah swasta yang menerima dana bos supaya supaya tidak telah membebani masyarakat inilah kenapa kenapa masyarakat hampir tidak antusias masuk di negeri karena negeri tidak ada pembayaran di swasta ini mestinya pemerintah kota menekankan semua sekolah swasta yang menerima dana bos tidak boleh memberikan memberi peluang kepada muridnya untuk menarik liuran dan ini tidak mudah karena kadang-kadang sekolah swasta ini nanti di akhir biasanya di awal gratis tapi ketika keluar itu dimintai iuran dimintai biaya di sekolah musikian padahal mereka ini berharap yang dapat peningkatan kemudian apa namanya mudah diambil ijasanya ketika selesai sekarang ini banyak anak-anak yang masih tertahan ijasanya di sekolah-sekolah swasta karena dia tidak mampu membayar tidak mampu membayar biayanya dari dari kelas 1 sampai kelas 3 jadi harapannya Bapak semoga biaya pendidikan ya biaya pendidikan maksud saya harapan saya sekolah-sekolah swasta ini karena Anda menerima Anda menerima biaya biaya operasional pendidikan BOP dana bos ya jangan terlalu membebani masyarakat karena rata-rata yang masuk swasta ini adalah rata-rata anak-anak yang kurang beruntung orang tuanya jadi ke depannya masyarakat juga tidak takut lagi memasukkan anaknya ke sekolah swasta yang pertama ditakuti kan persoalan pembayaran saya banyak fakta ilapangang banyak anak-anak yang ijasanya tertahan bertahun-tahun di sekolah tidak bisa diambil karena persoalan pembayaran yang direkaputilasi dari kelas 1 sampai kelas 3 ya itu saya kira ini tugasnya dia sepedikan bagaimana supaya swasta ini betul-betul berpihak kepada masyarakat baik Pak semoga harap rata-rata ke depannya bisa menjadi kenyataan bisa terwujud Pak baik dan mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah ingin tahu nih Pak bagaimana strategi politik tak ke depannya Pak di tahun 2024 mendatang apakah Bapak akan tetap melanjutkan perjuangan di DPRD Kota Makassar atau Bapak akan naik kelas lagi ke DPRD Provinsi seperti apa Pak misalnya saya sudah berniat untuk maju DPRD Provinsi luar biasa semoga mudah-mudahan masyarakat Kota Makassar masih memberi kepercayaan kepada saya untuk naik satu langkah demi kepentingan masyarakat saya kira untuk Kota Makassar juga karena saya warga Kota Makassar insya Allah apakah Bapak tidak ada keinginan atau minat untuk bertarung dalam kontes di Pilwali Makassar tahun 2024 Pak ya kita lihat perkembangannya biarlah ini mengalir semua kalau memang ada nasib ke sana ada garis tangan insya Allah selalu ada jalan kembali lagi dukungan masyarakat dibutuhkan Pak ya bagaimanapun nanti Bapak akhirnya menduduki jabatan seperti apa ke depannya di tahun 2024 Pak ya baik terima kasih Pak Dewan untuk hari ini sudah mau berbincang bersama saya dan juga sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah dan untuk sahabat podcast yang ada di rumah terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa videonya untuk di like komen share dan juga subscribe dan terus saksikan video-video dan juga podcast-podcast bersama parlemen di air kata saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa